Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam warna tamadusian. Pemirsa usai melakukan rapat kerja. Komisi 3 DPRD Nganjuk bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak ke proyek pembangunan Taman Nyawici tahap kedua serta melihat langsung progres pekerjaannya. Dari sidak tersebut, Komisi 3 DPRD Nganjuk mendapati beberapa temuan di pengerjaan Taman Nyawici ini diantaranya material serta bangunan yang tidak sesuai dengan RAB. Usai melakukan rapat kerja, Komisi 3 DPRD Nganjuk bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak ke proyek pembangunan Taman Nyawici tahap kedua serta melihat langsung progres pekerjaannya. Dari sidak tersebut, Komisi 3 DPRD Nganjuk mendapati temuan material tanah uruk yang tidak sesuai RAB dari pengerjaan di sisi utara. Tidak hanya itu, Komisi 3 DPRD Nganjuk juga menemukan adanya bangunan tambahan yang belum ada di RAB-nya. Selain itu, besi penguat juga tidak memenuhi jumlah standarnya. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk, Fauzi Nirwana, hal tersebut akan dirapatkan kembali bersama kontraktor dan juga menghimbau terkait pengerjaan proyek pembangunan Taman Nyawici ini harus sesuai RAB. Di sisi utara pengerjaan, Komisi 3 DPRD Nganjuk juga tidak melihat adanya pihak pengawas dalam proyek itu. Fauzi Nirwana mengatakan bahwa pihak pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam pengerjaan proyek, serta harus selalu hadir dalam proyek untuk mengontrol dan mengawasi pekerjaan dan masuknya material. Melihat waktu pengerjaan yang mepet dan harus selesai di akhir tahun 2022, Fauzi Nirwana menambahkan bahwa pembangunan Taman Nyawici dikerjakan dengan deadline waktu paling cepat Nganjuk saat ini. Dengan waktu pengerjaan sekitar 8 mingguan yang dinilai sangat mepet, pengerjaan Taman Nyawici tahap kedua harus dikebut sebagai upaya dapat menyelesaikan proyek ini sesuai target waktu yang diharapkan. Terima kasih, kita hari ini kita perusahaan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan kondisi 3. Setelah masyarakat, kita ketulusan bersama, cek langsung di lapangan terkait pembangunan Taman Nyawici tahap 2 ya Pak? Ya, tahap 2. Kita lihat lokasinya karena pelaksanaan di Taman Nyawici ini ada 2 penyedia antara Paronama dan Purnia Jaya. Mendapati beberapa temuan pada sidak kali ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Subani menegaskan akan menegur pengawas proyek di sisi utara pengerjaan. Terkait adanya material urukan yang tidak sesuai RAB, pihaknya akan mengkoordinasikan material urukan tersebut harus sesuai dengan RAB yang ada. Sedangkan untuk pengerjaan sendiri dikerjakan secara lembur hingga malam hari sebagai upaya tercapainya deadline di akhir tahun. Bagaimana Pak? Nanti setelah adanya ketemuan di bagian utara dan belakang. Ya, saya terima kasih dengan adanya rapat dengan Komisi 3. Ini memang kita mengharapkan seperti itu. Ada check and check dari pihak Komisi. Kami sudah rapat tadi di sana, di Kedung DPR. Terus langsung ke lokasi. Karena ditemukan mungkin urutnya tidak sesuai, nanti kami akan menegur dari pengawas. Nanti pengawas biar dengan penyedia. Jadi kita itu ada aluknya. Apalagi kita takut nanti ada aluknya, tetapi jauh dari pengawas. Sehingga nanti pembangunan kita yang kita target 2 bulan ini, insya Allah di akhir tahun 2022 bisa selesai. Progres pembangunan Taman Nyawici tersebut ditargetkan mampu mencapai 12 persen di setiap minggunya. Diketahui hingga saat ini, progres pembangunan Taman Nyawici di sisi selatan tercapai sekitar 25 hingga 28 persen. Sedangkan di sisi utara, pengerjaan tercapai 20 persen. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Sofian Hanafi Madu TV, Mawar Tagat.